Jika kita menemukan soal berikut, kita lihat disini ada rumus A plus B dikali A kuadrat min AB plus B kuadrat itu sama dengan A pangkat 3 plus B pangkat 3, nah maka selesaikan A kuadrat plus 1 dikali dengan A pangkat 4 min A kuadrat plus 1 Dari rumus kita bisa lihat berarti A nya itu adalah A kuadrat dan sedangkan B nya itu adalah 1, nah kita lihat disini A pangkat 4 A pangkat 4 itu bisa kita ubah menjadi A pangkat 2 kuadrat, nah A pangkat 2 tadi kan A, berarti ini A kuadrat, nah disini sesuai dengan pola ya, ini A kuadrat nah yang sekarang ada A pangkat 2 A pangkat 2 jika kita ubah bentuknya supaya mendapatkan AB nya itu berarti A pangkat 2 dikali 1 A pangkat 2 tadi adalah A dan 1 nya itu adalah B berarti A pangkat 2 nya ini adalah A dikali B nah disini berarti cocok ya AB nah disini 1, 1 tadi itu adalah bisa kita tulis menjadi 1 kuadrat karena 1 kuadrat juga sama dengan 1 1 tadi adalah B, berarti dikuadratkan nah disini berarti karena soalnya sesuai dengan pola rumus di atas maka A kuadrat ditambah 1 dikali A pangkat 4 min A kuadrat plus 1 itu bisa kita kerjakan dengan rumus ini berarti tinggal cari A pangkat 3 nya ditambah B pangkat 3 A nya tadi adalah A kuadrat pangkat 3 ditambah B nya itu adalah 1 pangkat 3 sama dengan berarti disini A pangkat 6 ditambah 1 jadi hasil dari A kuadrat ditambah 1 dikali A pangkat 4 min A kuadrat plus 1 adalah A pangkat 6 plus 1 sampai jumpa di soal berikutnya